Pasangan calon nomor urutiga Samsul FN di Hendra Wahyudiansyah, Rabu malam 9 Desember 2020 secara resmi mendeklarasikan kemenangan mereka pada Pilkadar Jang Lebong tahun 2020. Samsul menjelaskan klaim kemenangan tersebut berdasarkan hasil hitung cepat sementara yang dilakukan tim Samsul Hendra atas dokumen C1 yang dikumpulkan para saksi dari tim Sahe. Samsul menyebut hingga pukul 23.00 Rabu malam jumlah data yang masuk sudah mencapai 138.640 suara atau sekitar 72 persen dari jumlah DPT. Dari angka tersebut pasangan Sahe unggul dari pasangan lainnya dengan perolehan suara sebanyak 41.425 atau sebesar 30 persen dari suara yang masuk. Meski ada kemungkinan data mengalami pergeseran seiring bertambahnya suara yang masuk, namun Samsul mengakui kemungkinan pergeserannya tidak terlalu signifikan. Berikut pernyataan langsung dari Samsul Hendra di rumah pemenangan tim Gajah Mada di Kelurahan Erambai Curup, Rabu malam. Alhamdulillah artinya dari pelaksanaan perkata yang dilaksanakan pada hari ini sampai lah batas jam 1 siang tadi artinya. Ketika saat itu sudah mau dibakukan periklanan, artinya yang bisa kita sampaikan pada sempatan ini yaitu melalui pelanggo C1 yang sudah disampaikan oleh tim ataupun orang-orang dari SAE itu sendiri. Nah Alhamdulillah artinya dari pelanggo C1 yang masuk, kita sudah memperoleh jumlah suara dukungan sebanyak 41.45 suara dukungan. Nah tentu kita bersyukur kepada Allah SWT, itu yang pertama. Nah kemudian terima kasih juga kepada paritia penyelenggara pemilihan kepala daerah artinya yang telah berkontribusi secara langsung dan menjawab. Lalu dengan pelanggo C1 itu juga menjadi acuan kita, artinya untuk meyakinkan pasangan SAE ini sudah memperoleh jumlah suara yang seperti yang tadi. Artinya suara itu dari masyarakat sudah 72%. Nah artinya kalau kita lihat dengan jumlah matahari tetap, lalu dengan kondisi cuaca seperti tadi hujan lalu kondisi COVID itu saya kira tidak akan mungkin sampai 100% masyarakat itu memberikan hak suaranya. Nah makanya tadi dari jumlah matahari 1 yang sudah masuk, ya posisi sekarang 72%. Paling kencang yang lagi berkisar 74%. Betul pun ngerti seandainya, tidak pada SAE, SAE masih di atas tahun-tahun lainnya. Perkada ini merupakan agenda, berkata-kata rutin 5 tahun, 5 tahun. Hanya-hanya tahun ini ya, 3 tahun nanti. Nah yang perlu kita lanserahkan, pertama bersyukur kepada Allah, kepada wa ta'ala, bahwa prosesi berkata di Kabupaten Rajangobong khususnya, aman dan tanpa ada halangan, tanpa ada gesekan dan sebagainya. Nah ini semua, kenapa kita ini pada hakikat satu saudara, cuma karena pemindu kada ini, jabatannya satu, peminatnya banyak. Nah yang ada kita berkompetisi secara sehat, bukan bermusuhan. Nah oleh karena itu, tahapan-tahapan berkada ini hampir 99% selesai. Tinggal kita nunggu, artinya hasil lay-off. Nah artinya sudah dikatakan, SAE sudah pindah, artinya sebagai keluar menang, atau memperoleh sebarang terbanyak. Nah tentunya pada kesempatan ini, atas nama SAE dan keluarga, artinya termasuk juga kepada tim perlawan simpatisan dan masyarakat, artinya sudah mengikut sertakan, artinya mempunyai penuh dalam proses berkata dikata ini. Sehingga ada yang berbeda, tidak ada kejadian apa-apa, dan perusahaan yang memang mungkin, apa-apa, seperti mana yang diharapkan. Nah tentunya ini, kenapa kesadaran masyarakat untuk keserdasannya, artinya sudah sangat boleh dikatakan di atas rata-rata. Nah memang artinya berbagai macam upaya yang dilakukan pas loon, termasuk kami, melakukan sosialisasi dan sebagain pertemuan berusukan, dan terakhir finalisasinya ketika kita debat kebidat. Nah bagi kami, kedua momen itu sangatlah menguntungkan, artinya pada saat kami juga melakukan pertemuan ataupun siaturahmi, ya artinya respon masyarakat itu alhamdulillah, artinya boleh dikatakan seperti itu, dengan tidak menyampingkan yang lain, artinya atusias masyarakat itu sangat tinggi. Nah dari sanalah kami mulai berangkat, ada semacam keyakinan, artinya ketika masyarakat ini menginginkan adanya perubahan, adanya Bupati baru, sosial di Perkada ini. Nah kemudian yang kedua, artinya terima kasih banyak kepada pemerintah daerah, artinya Bupati termasuk juga unsur keamanan lainnya, oleh standing yang saat dan sebagainya, termasuk KPU, bahwa sini juga, yang semuanya berperan sesuai dengan bicaranya masing-masing, Bupati KPU sebagai penyelenggara daripada pemerintah daerah ini. Tanpa mereka-mereka, artinya rasanya kita agak sedikit, artinya kesulitan. Pertama memang kondisi COVID, kemudian situasi ini memang keterbatasan, artinya. Nah apabila semuanya berlalu, karena ada kerjasama, adanya dukungan, artinya dari semua pihak, sehingga pada hari Rabu 9 Desember ini, satu siap tadi, prosesi, artinya memberikan hak suara itu, Nah sekarang tinggal kita menunggu, hitungan terakhir daripada Gorcam-Gorcam, kemudian satu pleno di percamatan Baruti, ini bagian mudah dari Pemerintah Bupaten. Bila sarakan, artinya, harapan pleno, ataupun perentuan, pasangan mana, artinya tentunya pada saat ini, sahih, mempunyai suara terbanyak, insyaAllah. Jadi Bupati dan dilantik, tentunya harapan ini, bukan kami saja, keluarga besar kami sahih juga, termasuk juga masyarakat yang lalu, insyaAllah, itu ke depan tidak ada halangannya, Tentunya kita berharap semua doa daripada masyarakat, termasuk kawan-kawan dari media juga, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, kepada masyarakat, kami bersama dengan Mas Enra dan keluarga, menyampaikan terima kasih, sekaligus penghargaan kami, yang setinggi-tingginya telah mempercayai, atau sudah memilih dan mendukung sahih untuk menjadi Bupati Pilihan Raya. InsyaAllah, amanah. Jadi baik, terima kasih, kami di sini hanya berpesan, misalnya kepada tim pendukung, supaya tidak effortnya yang berlebihan. Jadi kami berharap, mari kita kawal kegiatan ini sampai dengan selesai, sampai nanti di Pleno KPU, penetapan pemenang terpilih, dan juga nanti pada waktu pelantikan. Dan sekali lagi, kami mengingatkan, untuk di media sosial tidak perlu kita menghujat kembali, ataupun kita menyinggung perasaan kawan. Kita semua saudara, kita semua saudara, jadi pilkada sudah usai, mari kita membangun rancang berbun ke depan ini untuk lebih baik lagi bersama-sama. Terima kasih.